Halo teman-teman semuanya kembali lagi bersama saya Rifan di channel Rifan Gameplash di video kali ini kita akan nyobain yaitu modmap dari masvergia1 ya ini modmap pusit versi 1.0 teman-teman dan ya ini untuk modmapnya pastinya gratis ukuran juga gak lumayan gede banget mungkin cuma 12 aja saya lihat tadi cuma 12 dan ya ini keren banget asli teman-teman soalnya apa kita dibikin nostalgia banget kayak versi 1.0 ya ketika pusit itu masih beta banget dan belum sebagus saat ini dan banyak sekali kekurangannya tentunya ya dan ya kalau gak salah dulu di versi awal-awal rilis ya awal-awal rilis itu pusit itu adanya mapnya itu gak sebanyak ini teman-teman jadi cuma di map Jawa aja dan kalau gak salah ya kalau gak salah itu ada map Jakarta, Cirebon, Garut, Malang kalau kalian kurang yakin bisa teman-teman lihat di layar kalian ini saya tampilin saya ambil dari salah satu channel YouTube ini adalah tampilan dari map pusit versi 1.0 dan tentunya masih sangat-sangat yang sederhana banget ya standar-standar saja oke kita langsung cobain aja ya untuk mod mapnya kita klik yang mod map masuk ke peta kita ini map pusit V1 ya by Fergiyawan CH oke kita langsung aja mainkan oke teman-teman kita sudah masuk ke dalam mod mapnya dan ya inilah tampilan dari pusit ketika awal-awal rilis ya ya jadi seperti ini terminal juga standar-standar saja jadi terlihat banget kotak-kotaknya ya ini dari atas ini terlihat banget kotak-kotaknya dan ini menurut saya kalau kita bandingkan lumayan beda jauh dari segi grafik juga jauh banget teman-teman ya oke kita langsung cobain aja kita keluar dan tentunya teman-teman bisa dilihat di bagian teksturnya aja udah beda ini masih ada efek kotak-kotaknya jadi dulu pusit itu memang sangat-sangat sederhana banget mapadanya gitu ya dan yang bikin pusit menjadi terkenal itu adalah teloletnya dan teman-teman bisa lihat ya di bagian sini ini yang selalu dipertahankan oleh maleo ya ini yang selalu dipertahankan oleh maleo ya anak-anak kecil ini kita nggak tahu nih ini anak-anak ini transfigurasi dari siapa gitu dan saya salvok dulu ketika main busit itu sama ini yang rambut ya ini saya kasih tanda merah nah ini salvok sama anak ini ya saya ketika awal-awal main busit itu saya awal main busit tahun 2018 teman-teman sebenarnya tapi saya udah dapat informasi dari beberapa sumber kalau busit memang kayak gini dulu dan tentu ini ini kalau kita lihat di bagian ini ya bagian sini ini bagian apa ini apa sih namanya ya saya lupa intinya kayak apa sih pembatas jalan ya ya intinya gitu loh teman-teman ya pembatas jalan ini mirip kayak S-Bus Simulator Indonesia ya ya intinya S-Bus Simulator Indonesia itu bisa dibilang kayak busit dulu jadi sama-sama bikin Nostagi ya jadi seperti ini aja teman-teman ya nah oke hujan disini saya sukanya hujannya busit itu apa hujannya itu refleksinya itu bagus ya mas meskipun masih menurut saya masih kurang realistis sih kalau ingin realistis ya TU3 itu salah satunya dah game yang cukup realistis dari segi grafik dan hujannya itu game yang realistis usah di suara engine juga ya eh seperti yang tadi saya bilang tuh kompensinya sederhana teman-teman eh 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 Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Mungkin cukup ya Sampai sini aja reviewnya Nggak sampai finish Nggak sampai finish ya Mohon maaf banget Silahkan coba sendiri Buat teman-teman yang pengen tahu Rasanya main busit versi 4.0 Eh 4.1.0 Maksudnya Ya Seperti ini aja teman-teman ya Oke Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir Dan like dan komen dan subscribe Terima kasih banyak Saya Irfan kita ketemu lagi di next video Salam busit money Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax